Ada satu orang yang tidak bakal ikut kita kelihatan Serius? Iya Siapa? Mungkin momen yang paling berkesan di season yang ini lah Karena menurut gua kekeluargaannya dapat Terus kita juga ditambah lolos ke SEA gitu kan Internasional lagi Terus kita juga lolos ke Riyadh gitu Jadi mungkin momen ini yang menurut gua paling menyentuh lah buat gua Karena dari playernya sendiri pun mereka menganggap gua sebagai keluarganya mereka lah Jadi ya sebaliknya gua juga menganggap mereka sebagai keluarga gua Menurut gua mas Riyadh tuh orangnya ngejogsnya masuk banget sama gua lah Dia orangnya ngelucu, orangnya asik juga diajak, diajak ngopi mau, diajak ngerokok mau Menurut gua butuh banget lah susuk-susuk kayak dia tuh di tim Soalnya kalo lagi keadaan lagi kaku banget nih di tim Itu kalo ada dia bisa enak lagi cair lagi Soalnya kan di tim gua isinya orang-orang propert semua Perasaan gua jujur sedih dan berat banget Jujur sedih banget karena After apa namanya gua juga udah sempet perpisahan sama anak-anak juga After final di Vietnam itu gua bener-bener gak bisa ngomong sedikitpun Karena ya bener gitu Ini emang keluarga kedua gua gitu Jadi memang sedih banget buat ninggalin mereka, adik-adik gua, keluarga gua Berat memang cuman ya memang harus ada yang dikorbankan lah gitu Ya gua gak bisa nahan air mata gua ya karena gua kayak ngerasa kalo mas Ren ini sosok kakak lah di gua Soalnya dia yang dewasa lah Yang ngebimbing gua buat gua main kayak gini, kayak gini, gak boleh kayak gini Itu dia yang di luar game Jadi gua kayak ngerasa hati gua ini kayak sakit banget ngedenger dia gak ikut gitu Dia ngelanjutin ke Jerman kan Jadi gua sedih aja gitu bang Gak ada sosok kakak lagi Mungkin ya nanti ada manajer baru cuman ya Namanya orang kalo udah deket kan gimana kan Jadi gua ngerasa kayak Mas Ren ini kakak gua lah di game Eh maksudnya di GH lah Perasaan gua sebenernya waktu itu udah sedih banget lah Kan emang gua pengennya tuh lolos-lolos ini juga kan gara-gara ada dia juga maksudnya Jadinya pengennya sebenernya tuh pengen keliling sama dia lah Keliling turnamen internasional Cuma pas denger waktu dia keluar itu gua udah sakit banget lah Sampai kan pas gua yang di hotel itu kan gua nangis paling Mungkin paling seksakan lah gitu Gara-gara dia keluar Soalnya baru juga kan lagi nyaman-nyamannya baru Tiba-tiba dia bilang dia mau keluar Terus dia gak ada ngasih tau lah sebelum-sebelumnya Jadi menurut gua Gak ada dia Kayaknya bakal sepi banget sih nanti diri Gua gak ada temen ngopi Gak ada temen bercanda Gak ada yang nemenin gua ngerokok juga Jadi menurut gua itu masalah besar juga buat gua Momennya juga kurang pas karena Ya kita kan lolos ke Riat gitu kan Jadi gua juga agak sedih lah gitu Gak bisa ikut anak-anak gitu Menyaksikan perjuangan mereka ke Riat Tapi ya di satu sisi gua mau mengejar cita-cita gua Meneruskan pendidikan gua di luar Ya menurut gua Sedih juga gitu kan Lu ketika gua Tahun kemarin Di post gua gak ngasih kita ke luar negeri gitu kan Baru kali ini sekali ke luar negeri Terus lu udah keluar gitu loh Gua sedih banget Ini apa ya Ini kagak usah ke luar negeri gitu loh Daripada Daripada lu keluar gitu loh Ya udah gitu Ya udah udah lolos Lagi dapet momen terbaiknya lu keluar gitu loh Ya menurut gua sih sosok mas Ren ini penting banget sih buat di tim Soalnya kan yang kemarin juga kita Lagi ambiar-ambiarnya Terus dia Mungkin dia berpikir kalo dari kita tuh ada masalah Dan itu ya bener juga Apa yang dibilang mas Rian itu Bener banget Cuman Ya sayang aja sih dia gak bisa ikut Jadi ya kayak sedikit kecewa lah Kecewanya tuh bukan kecewa kayak dendam gitu bukan Cuman ya kecewanya tuh dia gak bisa nemenin kita selagi di Riat aja Jadi kayak kurang sosok manajer lah Jadi gua kayak ngerasa ya sedih lah Sedihnya karena kita bakal berpisah Baru padahal gua baru masuk Gua ngerasa kalo mas Rian ini sosok manajer yang Ya emang pantas buat jadi manajer Kayak ngebimbing Terus bikin kita nyatu lagi Ya banyak lah hal-hal yang Gua tau dari mas Rian Ya waktu bonding gua juga udah sempet Apa pernah ngomong lah gitu kan sama anak-anak Gua janji Mau berjuang lah gitu di event internasional yang mendatang Bareng anak-anak dan Ya anak-anak bisa memujudkan itu Cuman ya Sorry banget gitu buat anak-anak Gua juga udah minta maaf sama anak-anak Apa ya Ya sedih sih gua gak bisa ngomong apa-apa Gua cuman bisa minta maaf doang sama anak-anak Semoga kalian berkarir lebih sukses lagi ke depannya Lebih apa namanya Berjuang lagi Dan buktiin ke diri kalian Bahwa kalian itu Pantes lah Ya mungkin pesan gua buat mas Rian ya Tetep jadi pribadi yang baik Biar lebih baik lagi ke depannya Jangan lupain kita Ya pokoknya kalo ada kesempatan buat ke Indo lagi Jangan lupa buat kunjungin kita aja sih Kita ngumpul bareng Ya semoga gak lama-lama lah disana lah Cepet-cepet aja Biar balik lagi kesini biar ngumpul lagi gitu Lu keren banget aja sih mas Gitu aja Keren banget lah Pokoknya Lu Orang paling beda disini menurut gua Gua ngeliat gitu loh Kayak paling beda aja sendiri disini dia Menurut gua Kalo gak ada dia nanti Kayak sulit aja gua disini Yang mau gua sampein Kalo udah Gak betah di Jerman balik lagi aja Jadi manajer Gua masih pengen kenal lama lagi lah Bang Soalnya baru beberapa bulan doang gua kenal sama dia Gitu doang yang gua mau sampein Kalo pesan pribadi gua buat Mas Rian Ya sukses lah di tempat barunya Dan Semoga itu langkah Hidup yang benar buat dia Dimana dia bisa ngecapai cita-citanya yang paling dia inginkan Gitu lah istilahnya Terima kasih EVOS Semoga kedepannya lebih sukses Semoga lebih besar juga Semoga lebih banyak ambil trofi lagi Semoga Jadi organisasi yang Lebih Besar daripada sebelumnya Dan lebih besar daripada yang lain Sukses terus EVOS Gua doain temen gua Lu pun berbeda jalur Mudah-mudahan lu sampe Tujuan yang lu mau Buat semuanya Gua Rian Radian Gua pamit Kenapa Kami 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 Terima kasih.